Kembali di Sapa Indonesia Malam, program susu gratis yang digaungkan percawa pres Cawapres Prabowo Gibran mendapat kritik setelah anggarannya yang dinilai terlampau besar kini soal impor sapi yang menjadi sorotan. Makan siang dan susu gratis menjadi janji Cawapres Cawapres Prabowo Gibran untuk memikat hati pemilih. Program ini diklaim sebagai program unggulan untuk menanggulangi stunting atau gizi buruk di Indonesia. Tak sekadar obral janji, Cawapres Gibran bahkan sempat bagi-bagi susu saat hadir di Arena Car Free de Jakarta awal Desember lalu. Prabowo Gibran akan menganggarkan biaya Rp450 triliun per tahun demi merealisasikan program makan siang dan susu gratis. Tetapi saat ini kuota susu sapi dalam negeri belum mencukupi sepenuhnya. Prabowo mengatakan akan mengimpor sapi guna memenuhi produksi susu bagi programnya. Sekarang saya katakan kita punya will enggak? Kita punya kehendak politik atau tidak? Kalau kita punya kehendak politik, ya sudah. Untuk 1, 2, 3, 4 tahun kita beli sapinya. Kita kembangkan di Indonesia. Satu sapi Dari Brazil sekarang memang jauh, 40 hari. Itu harganya Rp2.500 dolar sampai di Indonesia. Kalau dari India mungkin hanya 20 hari. Dan harganya saya akan memadai. India lebih banyak, kita bisa import. Sapi perah ya minimal mungkin Rp2,5 juta. Jadi kita mungkin harus import Rp1 juta atau Rp1,5 juta sapi. Cowapres nomor urut 1 Muhammad Iskandar mengkritik program susu gratis Prabowo Gibran karena tidak melihat kemampuan produksi susu dalam negeri. Ya itu kan namanya masing-masing punya ide, gagasan. Kita lihat aja. Yang jelas kebutuhan susu kita itu satu bulan atau malu satu hari. Saya lupa. Rp4 juta liter. Tapi kita cuma punya stok Rp900.000. Rp1 juta. Berarti kan sisanya dari mana kalau nggak import. Sementara itu, Cowapres nomor urut 3, Mahfud MD juga meragukan program susu gratis akan terpenuhi jika tidak melakukan import. Karena menurut Mahfud, hingga kini pemerintah masih harus mengimpor susu untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakat. Bagus, tetapi selama ini kita yang kecil-kecil aja ngimpor. Garam, bawang, buah, ternyata ngimpor juga. Oleh sebab itu, kalau kita justru tidak mau import. Ya, silakan. Silakan, nanti kita buktikan. Kalau kita dengan sendirinya soal program susu tidak import itu karena kita memang tekadnya tidak import. Menanggapi kritik soal susu gratis, Cowapres Gibran hanya berkomentar singkat dan akan mengevaluasinya. Ya, terima kasih untuk masukannya. Apa yang menggunakan? Menggunakan nanti kita impor itu, kan? Kamu kan perang-perangnya nanti import, Pak? Ya, nanti kami evaluasi. Program susu gratis memang jadi andalan Prabowo Gibran di masa Pilpres 2024. Anggaran besar yang melebihi anggaran pertahanan kerap dikritik karena tidak realistis. Tim Liputan Kompas TV Program susu gratis Prabowo Gibran dikritik karena tidak realistis. Selain soal anggaran, juga soal pemenuhan stok susu sapi. Kita bahas bersama Amelia Anggraini dari tim Anies Mohaimin. Lalu ada Putri Komarudin dari TKN Prabowo Gibran dan Dian Mirza dari TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam. Saya senang sekali bersama dengan perempuan-perempuan luar biasa malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung di Sabar Indonesia malam. Mbak Putri, ini kan bagi-bagi susu gratis menjadi salah satu program unggulan dari Prabowo Gibran. Kemudian yang disorot adalah dana makan siang dan susu gratis yang besar sampai 450 triliun rupiah. Kemudian akan impor sapi untuk memenuhi janjinya membagikan susu gratis. Apa yang bisa dijawab soal kritikan ini? Ya, selama ini kan memang kita masih dihadapkan dengan persoalan tingginya kebutuhan konsumsi susu. Tapi kapasitas produksi susu kita masih rendah. Kebutuhan konsumsi susu kita yang mencapai hampir 4,4 juta ton per tahun tapi kita hanya bisa memproduksi susu kisaran 968 ribu ton saja. Artinya memang kita baru mampu produksi 20 persen sementara 80 persennya pun mau tak mau kita harus impor dari negara lain misalnya seperti New Zealand dan juga Australia yang terdekat dari kita. Nah, makanya ini bahkan akan menjadi opportunity ataupun kesempatan karena memang terkait dengan keterbatasan dalam penyediaan susu ini kan bukan menjadi hambatan kita untuk memberikan bantuan gizi yang selama ini dibutuhkan oleh masyarakat. Karena justru Pak Prabowo di sini ingin membangun kembali bagaimana kita bisa membangun kemandirian susu dalam negeri dan juga menata kembali dan juga merevitalisasi peternakan susu nasional. Makanya yang beliau sebutkan itu adalah beliau akan mengimpor sapi susunya bukan impor susunya. Karena tentu kedua hal tersebut kita lihat memang sangat berbeda. Jadi yang ingin beliau lakukan adalah membawa sapi-sapi dari peternakan berkualitas di dunia untuk kemudian bisa dikembangkan di Indonesia. Misalnya contohnya sapi dari India yang memang dikenal sebagai produsen susu terbesar di dunia dengan kontribusi 24% secara global. Karena memang sapi dari India ini terkenal mampu beradaptasi dengan lingkungan tropis di Indonesia dan juga tahan terhadap penyakit. Jadi tentu ini justru jadi opportunity kita untuk bisa membangkan peternakan sapi susu ini dan menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja di sektor peternakan sapi tentu. Mbak Putri apakah anggaran untuk impor itu di luar 450 triliun yang dianggarkan untuk makan siang dan susu gratis dan kenapa harus India? Karena kita tahu bahwa tahun 2022 lalu ada kasus juga bahwa sapi impor dari India ini masih belum bebas penyakit mulut dan kuku. Tentu kan kita akan memilah secara hati-hati dan seluruh sapi yang nanti akan di impor misalnya dari India pasti akan melalui pengecekan yang sangat menyeluruh. Dan kalau kita lihat India ini sebenarnya adalah contoh paling baik bagaimana program makan siang dan susu gratis ini bisa berhasil. Karena sejak diputuskan di Mahkamah Konstitusi India di tahun 2001 di mana program makan siang dan susu gratis itu pertama dijalankan di India. India akhirnya bisa mencatatkan pertumbuhan yang luar biasa dalam produksi dan juga konsumsi susunya dalam beberapa tahun setelah itu. Dan saat ini 24% produksi susu global itu dari India dan ada peningkatan yang sangat pesat lebih dari 61% terkait dengan produksi susunya dan ini sebenarnya bisa menjadi pelajaran kita dalam negeri. Dan tentunya yang paling penting kita bisa pelajari dari case India ini adalah bagaimana akhirnya India bisa memfasilitasi infrastruktur peternakan sapi perah melalui berbagai inisiatif dari pemerintahannya yang sangat baik juga dari mulai kartu kredit untuk peternakan sapi, bagaimana mereka bisa memberikan pekerjaan untuk peternak yang perempuan dan ini juga kan meningkatkan ekonomi kerakyatan yang saya yakin juga sebenarnya dibutuhkan supaya industri susu kita bisa mandiri. Jadi kalau kita melihat kebijakan, kalau memang kita mau melihat dari sisi optimis sudah pasti akan ada jalan yang Mbak Sindi. Oke Mbak Amelia, Anies Mohaimin mengkritisi soal rencana impor ini. Apa yang bisa Anda sampaikan soal kritik itu? Ya begini ya, sebetulnya menurut pandangan kami ya bahwa konsep program ini belum matang atau tidak matang dan tidak menyelesaikan masalah secara holistik dari hulu ke hilir. Jadi program impor sapi perah ini dan pengadaan susu untuk anak Indonesia kami menilai bukan program yang memiliki tingkat keberlanjutan atau sustainability. Program ini mempunyai kecenderungan untuk meninabobokan masyarakat dibandingkan kita fokus untuk memperbaiki prinsip ekonomi yang berkeadilan. Kalau kita lihat program susu ini kan tujuannya adalah untuk menurunkan angka stunting, kemudian menurunkan angka gizi buruk ya. Sebetulnya apa yang dilakukan pemerintah saat ini sudah baik. Tinggal bagaimana kita meningkatkannya. Pemerintah saat ini fokus kepada anak melakukan intervensi secara spesifik dengan fokus anak dalam seribu hari pertama atau HPK dan kepada ibu. Jadi kalau kita bicara gizi buruk atau malnutrition atau stunting itu tidak hanya pada anak fokusnya tapi juga kepada ibunya ya. Maka di dalam program Amin di visi nomor 5 di situ di apa namanya satu programnya adalah fokus untuk mendidik dan memberikan pendampingan kepada ibu dan bapak serta pasangan muda dari puskesmas serta memperbaiki fasilitas kesehatan dari puskesmas sampai dengan posyandu ya diantaranya dengan merevitalisasi dan memperbaiki fasilitas kesehatan dari puskesmas dan posyandu di seluruh Indonesia di mana posyandu tersebut adalah akses pelayanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Jadi kita harus mengedukasi masyarakat ya dengan cara bagaimana asupan gizi itu bisa didapatkan oleh ibu dan anak. Dan tentu saja kalau kita bicara masalah subsidi ya subsidi pemerintah dengan menggunakan APBN yang senebikian besarnya akar permasalahan dari stunting, gizi biruk dan lain sebagainya itu adalah kemiskinan ya. Jadi kalau kita bisa lihat apa namanya angka kemiskinan ya angka kemiskinan dari data 2022 memang justru naik 0,20 juta orang ya. Dan artinya kalau pemerintah memberikan subsidi untuk menekan angka stunting dan gizi buruk alangkah baiknya yang diselesaikan itu adalah bagaimana cara meningkatkan perkembangan ekonomi sehingga subsidi tersebut bisa diberikan bagaimana masyarakat bisa membeli susu, membeli telur, membeli daging dengan harga yang affordable. Oke Mbak Amel, kamu sudah dapat poin. Mbak Dian. Ya Mbak Cindy. Silahkan. Saya sudah dapat semangatnya ya. Saya dapat semangatnya soal program susu gratis, lunch gratis gitu ya. Ini juga dalam upaya pastinya untuk dari paslon 2 untuk mengurangi jumlah angka stunting gitu. Tapi yang perlu dikritisi, kalau dari kami ya in my perspective, yang pertama kalau kita lihat berita yang udah-udah gitu kan yang dibagikan adalah susunya pertama, susunya susu HT, bukan susu pasteurisasi. Kita tahu kalau susu ultra high temperature itu dipanaskan, diserilisasi di suhu yang tinggi. Artinya kandungan proteinnya, kandungan gizinya juga sudah mulai berkurang. Sedangkan susu pasteurisasi itu dipanaskan dengan suhu yang rendah, jadi kandungan gizinya enggak terlalu banyak berubah gitu. Sedangkan yang dibutuhkan anak-anak yang sudah stunting untuk pencegahannya dan juga untuk ditanganinya adalah dengan susu yang protein tinggi, yang kalsium tinggi, kalori tinggi, selain kebutuhan karbohidratnya juga harus dipinggi. Nah selain itu soal impor sapi, karena kan kebutuhannya kan kalau targetnya, kalau kata Pak Prabowo, 82 juta anak Indonesia. Nah asumsinya kata Pak Prabowo, 500 cc sehari ya satu anak. Berarti kan kalau dikalikan itu kurang lebih 40 juta liter sehari. Nah kalau kebutuhannya berarti kan ditambah 1,5 juta ekor sapi impor. Nah saya balik lagi tuh kata Mbak Sindi, itu kalau kita tidak bisa, kita tidak bisa lupa bahwa kasus PMK itu sangat merebak kemarin itu. Meskipun hanya merebaknya yang paling besar di wilayah jatim, tapi itu sudah merusak citra Indonesia. Mungkin cuma di jatim gitu merebaknya, PMK-nya gitu. Tapi kalau dari NTT misalnya mau ekspor bakso sapi, kan citra Indonesia sudah rusak, apa nggak mau ah impor sapi di Indonesia? Atau produk turunannya nggak mau ah, soalnya kan sapinya impor dari ini. Jadi kalau susu gratis yang menjadi program unggulan Prabowo Gibran tidak realistis menurut Anda, apa tawanan dari Ganjar Mahfud? Ya kalau kami mungkin betul programnya Pak Jokowi, yang sudah ada diperbaiki saja seperti itu. Misalnya? Benar, tidak hanya cuma susunya dan makanannya saja gitu. Tapi benar, dari ibu hamilnya, prahamilnya, dari remaja putrinya harus jangan kekurangan zat besi. Seperti itu loh mbak. Jadi benar-benar dari hulunya dibengarin dulu, diedukasi, disosialisasikan lagi, apa sih kebutuhan-kebutuhannya. Dan benar, kalau stunting itu kan dari ekonomi ya, masyarakat ekonomi rendah seperti itu. Yang mereka harus ditingkatkan adalah daya belinya, betul. Daya belinya harus ditingkatkan mbak. Jadi bukan cuma ngasih saja, and then what? Perlu pendampingan lagi. Dan terus mohon maaf, ini anggarannya dari mana? Kalau memang diambil... Kalau dari Ganjar Mahfud tadi menyatakan ekonomi, lalu anggarannya bagaimana untuk bisa membantu perekonomian masyarakat supaya gisi buruk bisa tertangani? Ya itu kalau kita kritisi, ini kan programnya program susu sama, belum kita bahas soal makan siangnya. Anggarannya ada enggak? Kalau dari Ganjar Mahfud, apa yang ditawarkan dan bagaimana anggarannya? Kalau anggarannya, kalau dari kami tidak memberikan program makan siang gratis. Tapi kalau kita memajukan UMKM, dengan memajukan UMKM, dengan seperti itu bisa membantu meningkatkan daya beli masyarakat juga mbak. Karena kan kalau pertumbuhan ekonomi kan, kami kan dari Ganjar sendiri sangat optimistis meningkatkan pertumbuhan ekonomi 6-7 persen. Itu sangat realistis. Kalau pertama satu, daya beli ditingkatkan. Kedua, dari ekspor-impornya. Ketiga, juga dari investasinya. Yang keempat, yang kecil itu belanja negara. Itu komponen kecil. Baik. Mbak Putri, ini jadi kritik dari masyarakat juga, bahwa untuk mencegah stunting, tidak dengan memberikan susu sapi kepada anak sekolah, tapi dari seribu hari pertama kehidupan bayi, mulai 0 sampai umur seribu hari, dengan intervensi di makanan pendamping asih, yang penuh dengan protein hewani. Kemudian ibunya juga diberikan protein, dan juga gisi nutrisi, yang baik untuk memberikan asih, yang terbaik untuk anak. Jadi, kritiknya adalah tidak tepat, untuk mengatasi stunting, dengan bagi-bagi susu sapi. Karena manusia, banyak sekali yang menyatakan bahwa, dokter dan jurulang menyatakan, tidak butuh dengan susu sapi, tapi juga zat besi, kemudian protein hewani, yang di seribu hari pertama kehidupannya. Ada kritik juga dari masing-masing paslon, lebih baik diperbaiki dulu, perekonomiannya, supaya setiap keluarga bisa memberikan nutrisi yang terbaik, untuk anaknya, untuk menjegah stunting. Apa tanggapan dan jawaban Anda soal ini, Mbak Putri? Program Makan Siang dan Susu Gratis, ini kan yang tadi sudah disampaikan Mbak Sindi, juga ada target kita, 82,9 juta penerima manfaat, sampai dengan tahun 2029, itu bahkan terdiri dari ibu hamilnya, sampai dengan anak dari tingkat SD, sampai dengan SMA. Jadi, kalau dibilang tadi, kita tidak memperhatikan, yang masih di dalam kandungan, tidak benar, karena bahkan ibu hamil pun, dan balita itu akan kita berikan program Makan Siang dan Susu Gratis ini. Jadi, memang kenapa kalkulasinya, akhirnya memerlukan anggaran 400 sampai 500 triliun. Ini dengan asumsi, perharian individunya itu membutuhkan sekitar 22 sampai 25 ribu rupiah. Dan memang jumlah ini juga sudah sejalan dengan kalkulasi dari Indonesia Food Security Review, yang menyebutkan bahwa program Makan Siang di sekolah ini, membutuhkan anggaran sekitar 30 miliar dolar US, ataupun ini kalau dirata-rata di rupiahnya 450 triliun, sekitar 2% dari PDB-nya Indonesia. Jadi, ini sebenarnya sudah kita kalkulasi, secara hati-hati dan APBN kita sampai saat ini memang sangat memungkinkan dengan proyeksi yang terus positif untuk memenuhi kebutuhan pendanaan ini. Jadi, seperti yang selalu kami sampaikan, kami akan terus berusaha untuk meningkatkan rasio penerimaan negara kita dari yang sekarang hanya 13%, target kita 23% di akhir tahun 2029, dan tentu rasio penerimaan negara ini nanti akan bisa ditingkatkan dengan program hilirisasi yang sekarang sedang digenjot, dan tentunya kita nanti akan punya ruang gerak yang sangat besar untuk bisa melanjutkan berbagai agenda pembangunan yang menjadi prioritas, termasuk juga untuk program Makan Siang dan juga Susu Gratis. Kalau yang kemarin di debat kedua, Mas Cawapres kita sudah menyampaikan bahwa dengan optimalisasi hilirisasi di berbagai sektor, dari mulai perkebunan, perhutanan, perikanan, sektor digital, itu kan bisa meningkatkan penerimaan negara kita. Jadi, kita sudah hitung dengan hati-hati, dan justru kita pengen dengar juga dari Paslo 01-03, sebenarnya kalau tidak pakai program ini, konkretnya apa? Karena dari tadi Mbak Sindi nanya, ya saya juga belum bisa dapat secara konkret 01-03. Ini yang saya akan tanyakan selanjutnya, untuk Mbak Amal dan juga Mbak Dian, kalau apa yang bisa di-counter dari program pembagian susu gratis dan Makan Siang Gratis Prabowo Gibran dari masing-masing Paslon, dan bagaimana konkret serta anggarannya. Ini yang paling penting, karena anggaran juga terus disorot. Mbak Amal, silakan untuk Mbak Amal dulu. Jadi begini Mbak, kalau menurut kami, subsidi yang diberikan kepada masyarakat itu adalah subsidi yang harus mencerdaskan masyarakat. Dengan menyelesaikan masalah yang ada di akarnya, masalah yang ada di hulunya yang kita selesaikan, baru kita kehilir. Jadi kalau kami menawarkan sesuai dengan visi amin, bahwa pertama adalah tentu saja revitalisasi atau perbaikan fasilitas paskes masyarakat dari puskesmas, puskesmas pembantu, kemudian posyandu, karena fasilitas kesehatan ini yang paling gampang diakses oleh masyarakat. Kemudian tentu saja memberikan pendampingan pada ibu hamil dari bayi di dalam kandungan sampai dengan seribu hari pertama kehidupannya. Dan kemudian juga tentu saja mendorong pemenuhan gizi yang seimbang bagi setiap anak dan menelunkan berbagai resiko, dari itu obesitas, kemudian juga pengaturan pada gula, asupan gula dan garam dan lain sebagainya. Dan tidak kalah penting adalah selain meningkatkan peran posyandu dan juga kader-kadernya, kader posyandu tersebut, kita memberikan insentif. Jadi kami lebih menekankan pada edukasi. Dan yang paling penting adalah satu hal lagi, kita tidak boleh melihat masalah stunting, masalah gizi buruk ini secara parsial. Kita harus melihatnya secara holistik. Itu tadi, pertumbuhan perbaikan dan pertumbuhan ekonomi yang paling penting. Baik, Mbak Dian, bagaimana konkretnya yang ditawarkan oleh Ganjar Mahfud untuk mengatasi stunting dan gizi buruk? Ya, ini kalau saya sih setuju ya dengan Mbak Amel bahwa ini tidak bisa dilihat sendiri gitu loh stunting ini. Tapi kalau dari program Ganjar Mahfud sendiri, kalau kita langkah konkretnya adalah selain untuk satu desa, satu nakes, satu paskes, itu kita juga ada yang namanya internet gratis. Ini banyak sekali rentetannya dan bisa berdampak kemana aja gitu loh. Dengan internet gratis, ibu-ibu bisa jualan, bantu bisa konten, terus anak-anak yang tadinya tidak bisa melihat internet, melihat dunia di luar gitu ya, mereka jadi bisa punya akses internet gratis. Ini juga mengurangi anggaran mereka juga yang sehari-harinya, setiap bulannya harus beli, yang namanya kuota internet seperti itu ya. Ini juga bisa membantu mereka meningkatkan daya beli, income masuk, ya kan. Nah tapi kalau kita balik lagi, kalau misalnya impor sapi, oke impor sapi gitu ya. Yang bagus kan dari Australia sama Brazil, Taman New Zealand, kita nggak bicara lagi India deh misalnya gitu ya. Udah dipikirin belum soal infrastrukturnya? Pengolahan limbahnya seperti apa? Pakannya seperti apa? Karena dari yang udah-udah, perusahaan besar yang susunya UHT itu, itu buang limbahnya kan ke dekat perbukian masyarakat, itu juga mesti dipikirin sih. Jadi nggak cuma antaranya aja, tapi infrastrukturnya, kalau misalnya beneran impor sapi, seperti apa gitu. Baik, masyarakat akan menilai bagaimana program dari masing-masing paslon untuk menghentaskan stunting dan gizi buruk yang menjadi program di Pilpres 2024. Terima kasih Mbak Amili Anggraini, Timnas Amin Anies Muhaimin, ada Mbak Putri Komarudin dari TKN Prabowo Gibran, Mbak Dian Mirza dari TPN Ganjar Mahfud, sudah bergabung di Sabri Indonesia Malam. Terima kasih.